Bentrokan antar supporter bola terjadi pada selasa malam di Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan supporter bola dari Semarang yang melintas di jalan Solo Semarang bentrok dengan kerombolan pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Supporter dari Semarang mengaku dilempari batu saat melintas di kawasan tersebut. Polisi dari Pores Boyolali langsung turun tangan membubarkan bentrokan agar tidak semakin meluas. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Kalau setahu saya tadi jam sekitar setengah sembilan kurang ada rombongan supporter yang PSPS Semarang pulang dari Manahan. Itu nyampe sini udah mulai kejar-kejaran tahu. Jadi yang ngejar itu yang gak banyak sih cuma lewat sawah. Jadi perusahaan jalur arteri yang ada di wilayah kita sudah kita tempatkan perusahaan-perusahaan di Pekitrawat. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya. Diketahui keributan terjadi usai menonton pertandingan sepak bola Piala Presiden di Stadion Manahan Solo antara PSIS Semarang dengan Persis Solo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews melaporkan.